Hola selamat pagi dan Fagerness Open telah berakhir dimana Grandmaster India Krishnan Sashikiran keluar sebagai juara. Dia mengumpulkan poin sama dengan Aryan Chopra tapi unggul poin tiebreak. Sejatinya tidak ada game yang menarik di babak terakhir turnamen tersebut, maka sebagai ganti admin menghadirkan sebuah game taktikal dari Hikaru Nakamura ketika mengalahkan Hans Nieman dengan sangat mudah cuma dalam 14 langkah. Bertindak sebagai putih Nakamura membuka E4 dibalas dengan E5 dan gambit raja. Nieman menerima gambit diikuti gajah kepetak C4. Ini memberi kesempatan bagi Nieman melepaskak, menghilangkan hak Raja Rokade setelah Raja digeser. Nieman kemudian menarik menteri menyerang pion. Pion dipertahankan dan pion C6 lalu D4. Pion G5, pion H4 dan kesalahan posisional yaitu F6. Ini memberikan ruang bagi menteri untuk menyerang Raja. Nakamura segera menukar pion dan setelah pion makan dia melepaskak yang menghilangkan hak Raja Rokade karena Raja harus digeser. Selanjutnya kuda Raja dikembangkan serangan pada pion tapi Hans Nieman mengabaikan dia menyerang gajah. Dan Nakamura mengorbankan gajah memakan pion dimana Hans Nieman blunder mengambil gajah tersebut. Nakamura segera melepas serangannya yaitu kuda skak. Dimana jika Raja mendekati kuda, skakma terjadi setelah kuda D6 double skak, Raja digeser dan menteri A5. Jadi di situasi ini Hans Nieman memutuskan Raja ke petak C7. Namun Nakamura tetap melakukan skak, memaksa Raja berpijak ke petak B7. Selanjutnya kuda D8 skak dan Hans Nieman menyerang tepat di langkah ke 14 sebab melihat bahwa satu setengah cara menyelamatkan Raja adalah dengan menyerahkan menteri. Dan setelah menteri makan, sudah jelas Nakamura pasti menang. Terima kasih telah menonton!